Terima kasih telah menonton 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 Saya ingatkan Terima kasih telah menonton 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 dari teknologi di masa depan kalau kita menghindar kita akan rugi dan kita akan ketinggalan zaman dan kita akan rugi waktu rugi tenaga tidak bisa mengambil manfaat dari teknologi informasi sedang sebenarnya dengan teknologi informasi kita bisa memperbaiki hidup kita pekerjaan pekerjaan kita mempercepatkan kita sehingga kita bisa melakukan yang lebih pandai daripada kita mengetuk sesuatu yang seperti misalnya yang sampel 2 x 2 adalah 4 25 x 25 adalah 225 75 x 75 berapa sedangnya tapi dengan misalnya 25 x 25 adalah 75 x 75 adalah sekian sehingga kita dengan yang cepat ini kita sudah bisa melahirkan sesuatu lain yang yang lebih lebih bermanfaat lagi baik itu bermanfaat buat kita orang lain artinya artinya kalau dulu saya ingat betul orang tua tidak iso matematika kan tidak cerdas artinya dengan teknologi ini tidak dibutuhkan kecerdasan untuk itu atau bagaimana kita tidak memerlukan kecerdasan yang elementen kita dibutuhkan kecerdasan untuk mengelola hidup kita bukan yang remeh-remeh dua kali dua lagi tetapi setelah dua kali dua itu kita bisa mengelola apa ini menghasilkan apa ini artinya lebih ke praktis untuk mempercepat mempercepat supaya kita mengerjakan yang lebih saya di rumah begini kadang-kadang saya juga kalah sama anak-anak saya misalnya ada sesuatu yang rusak di rumah saya mengerjakan sendiri saya senang saya carinya hanya untuk mengembalikan sesuatu yang rusak menjadi yang lebih baik bukan lebih baik yang rusak menjadi seperti kemarin karena saya bilang bapak ngapain mengerjakan seperti itu jangan lupa itu rusak tak benerin udah daripada bapak menghabiskan waktu disitu beli baru lagi aja beli baru lagi aja sehingga bapak mengerjakan yang lain yang mungkin bisa mengajarkan manfaat yang lebih banyak bisa berujud uang bisa dengan kualitas lain sosial bersosial jadinya yang lain daripada yang mudah mengerjakan sesuatu di rumah saya ngobrol aja sama teman-teman oke saya setuju bahwa artinya kemudian memang faktor-faktor elementer itu tidak menjadi sesuatu hal yang kemudian dikejar terus tetapi melangkah yang sudah itu sudah masa lalulah sudah enggak jadi kita seperti misalnya jangan sekarang orang mau bikin bakso saya kita enggak harus beli bakso yang jualan bakso yang jualan bakso ya beli saja lah lalu apa manfaat value saya apa saya membuat rajinan kuku sehingga bakso nya enak itu terlalu kekalite daripada saya giling oh kasih ini rasanya begini sehingga lebih lebih enak itu kira-kira bangunan pak saya kepingin mundur sedikit ya pak mundur tentang debrito tentang apa mungkin saya ngomongnya kependidikan aja dimana tolak ukur bapak ketiga kemudian menyadari hidup ini menjadi lebih penting yang ini misalnya orientasi-orientasi hidup itu menjadi lebih jelas itu ketika pikiran seorang anak waktu itu misalnya itu menjadi terbuka itu pada saat kapan pengaruh debrito ini sangat-sangat besar atau setelah itu justru tepatnya setelah itu tetapi ada dasar yang kebetulan saya beruntung bekerja dalam sebuah institusi perusahaan multinasional yang kulturnya mirip dengan debrito apa yang saya maksud mirip adalah egalitas kita setara setara sekarang juga saya nempati dengan teman-teman debrito tadi ketemu mas irianto yang belum berah ketemu generasi yang jauh enak tetap di perusahaan yang saya ikuti kulturnya seperti itu egalitas itu didasari pada penghormatan kepada orang lain respect to individual nah itu yang saya suka itu yang kemudian di sana di depan cuma 3 tahun saya di perusahaan ini puluhan tahun saya sehingga oh ternyata yang enak itu yang egalitas dulu saya mengalami terdapat yang egalitas tetapi cuma 3 tahun pengalamannya yang tidak banyak manfaatnya ya belum terasa sekarang oh begitu ya oke ini yang saya suka luar biasa respect to others itu mendasari itu ya egalitas itu ya terus kalau boleh tahu Pak setelah puluhan tahun di IBM kelas multinasional gitu bahkan sebetulnya internasional itu ya itu apa yang menjadi falsafah atau pandangan hidup Bapak sehubungan dengan Bapak juga orang Indonesia dalam hal ini Jawa ya Bapak ya kemudian harus menghidupi juga kelokalannya tetapi juga bersinergi bekerja sama dengan orang-orang dari banyak kalangan itu apa ya ini sesuatu yang berbeda yang ini saya ambil seperti ini yang ini saya ambil seperti ini mungkin tidak terlalu melting ya tidak terlalu melting tetapi misalnya begini sementara saya masih suka dengan kultur-kultur Jawa saya masih bisa mengenali katalah guruh-guruh Jawa sementara teman-teman banyak yang tidak dan saya senang itu walaupun kadang-kadang masih susah saya senang menggunakan kata-kata asli Jawa yang garang digunakan saya masih senang mendengarkan orang berbahasa Jawa yang baik yang tinggi misalnya seperti kalimat-kalimat di wayang itu kan strukturnya baik kosa katanya berbeda saya masih senang mendengarkan seperti itu walaupun menggunakannya sudah sudah sulit apakah itu mempengaruhi saya iya tapi pengaruhnya gimana ya pengaruhnya apa saya kurang bisa mendeksikan pengaruhnya terhadap pilihan dan juga mungkin ada faktor misalnya falsafat tertentu yang kemudian mendasari Bapak jadi fight lebih oke lah gitu menghadapi itu misalnya atau yang selama ini dipakai Bapak ketika demotivasi itu muncul misalnya misalnya syukur-syukur tidak pernah mengalami itu ya tapi saya kira setiap orang kan punya dinamika saya saya ingin tahu apa yang membuat Bapak kuat sampai hari ini kuat artinya kemudian tetap belajar tetap akrab dengan rekan-rekan alumni dan sebagainya saya itu juga agak ngotot gitu ya dengan dinam saya kenapa ada ada satu falsafat jawa yang pengartiannya artinya tafsirannya oleh orang lain saya tidak setuju mungkin yang benar yang seperti yang saya menerima yang pantun tidak saya tafsirkan seperti oh bukan terima nerimo 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 selalah kita pasrah apa yang terjadi itu tafsiran yang apakah benar itu umum atau banyak orang saya tidak setuju yang setuju adalah oke saya nerimo nerimo yang saya artikan adalah ketika saya mengusahkan sesuatu saya usahakan ya sebaik mungkin kalau hasilnya tidak seperti yang saya harap ya tidak apa-apa nerimo itu disitu tapi bukan terus tidak ngapa-ngapain oke ada kesan nerimo itu pasif tidak seperti itu juga untuk mupus sesuatu yang kita tidak bisa ambil tapi saya harus berubah nerimo itu tidak seperti itu saya juga pengen membela falsafah itu supaya tidak tidak dihidangkan oh jauh penerimu nerimo enggak enggak gitu nerimo nya saya enggak seperti itu tapi saya kalau saya mau sesuatu saya usahakan sebaikin sebisa mungkin hasilnya seperti apa enggak apa-apa mau hasilnya itu hanya menentukan yang menentukan saya tidak geluh saya tidak geluh karena sudah berubah terimanya kalau soal kiat sukses saya melihat sosok panjeningan adalah orang yang sudah selesai artinya sukses mengatasi perjalanan hidup yang berliku dan sebagainya kayak gitu dengan segala macam ceritanya boleh enggak di-share tentang sebetulnya esensi untuk mencapai kesuksesan itu kita harus bagaimana Pak kalau boleh sharing bisa berbeda dengan orang lain ya tapi apa yang sudah saya rasakan sehingga saya bisa seperti ini saya pernah diusir dengan seorang teman tentang oh mungkin kamu itu apa yang terakhirnya peju mungkin mungkin kamu itu kebetulan oke mungkin seperti itu tapi kebetulan itu tidak tidak begitu saja teori saya teori saya ada tiga ada tiga unsur yang pertama adalah kemampuan kemampuan saya untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu kompetensi sesuatu kompetensi kemampuan oke kalau ketika ini matching maka anda peju ya atau telap artinya tiga-tiga unsur ini mestinya jadi satu ya kalau tidak ada oke ketemu ketemu kita tidak peju tapi harus jumlah dengan kita tidak kita tengok-tengok begini lalu peju saya pengen sesuatu atau saya tidak pengen sesuatu tapi saya punya kemampuan yang siap lalu sesuatu itu datang ya sebagai perubahan yang kemarin saya tidak pernah memikirkan karena itu oh iya kita ambil jadi kalau saya mampu ada kesempatan saya tidak mau ya tidak jadi oke bener kan jadi kalau ada satu yang tidak ketemu kan jadi dan ini ini faktor yang dua kemauan kemampuan itu dari internal tetapi kalau peluang ini dari orang lain ini bagaimana atau kita juga mesti artinya mau itu juga mau mencari juga ya termasuk itu ya oke oke sehingga datang peluang itu oke 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 jadi saya gak suka kalau berjok beruntung sambil tidak melakukan apa-apa itu bohong kalau saya tidak oke terus pak ini bapak pertama kali berkunjung ke sini apa kesan bapak ketika pertama masuk kemudian tadi diajak pak air muter-muter sebentar gitu ya itu mas saya ingat zaman saya ketil ada fasilitas kalau ada kegiatan ya katakanlah itu gratis saya gak tahu gratis semua disini gratis apakah hasilnya apa manfaatnya apa ya gak tahu tapi mereka menggunakan ini entah untuk apa apakah mereka ini bermanfaat ke mereka gak arti saya tapi mereka telah memanfaatkan saya pernah lihat situasi yang mirip dan perasan saya juga mirip mas di sebuah rumah budaya di Jogja itu juga begitu karena temen juga yang kebetulan juga teman sekelas itu sama mas Irianto di Tembi Tembi saya lihat siang-sian ada tiba-tiba ada belajar menari ada gila datang ngapain dia belajar bela diri ya itu kemudian pada zaman saya masih kecil saya zaman kecil itu zaman ya tidak terlalu kecil teman-teman saya itu juga saya nari dulu mas oh wah saya juga saya main mayang mas peran apa itu saya perannya peran seperti saya mirip dengan karebut saya untuk saya untuk saya untuk saya oke anak berputar ya juga kuzang kuzi ya 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 raso bosok ya bosok tapi peran seperti itu ya berdengar saya di antar Irianto ya saya tak pernah tahu oke 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 saya Sebenarnya kami ingin diberi masukan tentang setelah penjaringan beberapa jam di sini, apa yang kira-kira menjadi harapan atau masukan buat kami. Ya, ininya fasilitasnya di poles lah. Di poles, saya cuma ingat di Jakarta itu ada yang namanya Pati Samadi, yang dulu, ketika saya membuat retret di sana, pengembalannya pada takut itu. Sekarang kan sudah bersenang-bersenang, sehingga Kau Sipuan bisa mengatakan, Eh, kalian kalau kegiatan di sana dong, sama dengan ini Kau Sipuan juga. Siap-siap saat nanti kalau sampah sudah datang ke sini lagi, sudah bagus. Amin, ya. Bisa mengep di sini. Amin, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wantaranya. Kebetulan ini kan yang melola rumah-rumah MSF ya. Saya kenal banyak teman rumah-rumah MSF, karena paru bisa di Jakarta, dan dikelola oleh rumah-rumah MSF. Oke. Ya, berarti ini rumah jeningan juga. Terima kasih. Oke. Ya. Ya. Ya.